Intro Nah pemirsa sekarang saya sudah berhadapan dengan makanan khas Bengkulu Dari tampilannya sudah sangat menggoda Oh dari tadi saya udah gak sabar pengen nyoba Masuki tau kan setiap saya ke daerah itu yang paling utama yang paling awal pengen diicipin tuh Yang makanan khasnya kayak apa Nah ini yang khasnya dari sini ini namanya pendap Ini tuh dalamnya ada kelapa, juga ada ikan, dibubus pakai daun keladi Ini katanya wajib dicoba Terus itu sayur daun keladinya tuh disana Ini apa nih mas yang juga khasnya juga Ini bagaryu Jadi disini ada makanan khas juga Mungkin kalau di Sunda sih ada juga jambaroknya Gini khasnya itu Ini bubunya rempah-rempah katanya ini sangat Ini banget Nyam-nyam enak banget Ini ikan sambal geleberan Ini juga enak kayaknya Nah kalau itu Ini tuh Sayur unji Kalau di Jawa ini sebangsa lode Tapi ini disini harusnya karena ada kecombrangnya nih mas Oh iya iya ada yang suka dibuat sambal juga ya Iya kalau di Jawa Jadi sekarang mari kita coba Ayo kita coba Saya sih kayaknya penasaran sama ini Saya mau pakai tangan aja mas Yofi Oh tangan Ini kayaknya ada rempahnya Coba juga nih Enak Pemirsa setelah ini Saksikanlah sebuah tayangan Dari sebuah Kesenian Kesenian Khas Bengkulu Khas Bengkulu yang sudah hampir punah Tapi sekarang dihidupkan kembali Namanya Barong Landong Semacam model Dalam mungkin Yuk kita saksikan Barong Landong Barong Landong merupakan Kesenian rakyat yang tumbuh di masyarakat lembak Tanjung Agung Bengkulu Barong berarti orang-orangan Sedangkan Landong berarti tinggi besar Tinggi Barong Landong Lebih kurang 2,5 meter Asal-asal Barong Landong Jadi pada masa dahulu Pada masa nenek moyang kami dahulu Itu mereka umumnya petani Di masyarakat Tanjung Agung Bengkulu Jadi mereka Pada saat Padi menguning Itu biasanya Sangat banyak burung-burung yang memakan padi Jadi para petani Nenek moyang kami dulu Membuatlah sebangsa orang-orangan Yaitu yang dibikin rangka Kayu dibikin bajunya Dikasih topi gitu ya Kemudian ada juga Kaleng-kaleng yang untuk bunyi-bunyian Itu dikendalikan dari pondok sawah Jadi pada saat burung-burung datang Itu ditarik dari sawah Jadi sehingga burung-burung itu pada terbangan lari Jadi dengan ada Itu terbantu petani kita Dari hama burung Jadi pada saat mereka panen Mereka merasa gembira Atas hasil yang diperoleh Dan terinspirasi dari Bantuan orang-orangan dan ini tadi Maka waktu itu dibuatlah Jenis permainan rakyat Berbentuk barong landong Barong landong ini yang kita ada disini Ini ada dua kategori ya Yang pertama Barong landong agung Yang tadi kita mainkan Itu barong landong agung itu Hanya satu yang ada di Bungkulu ini Artinya sebagai barong landong Sakral alami kurang gitu ya Namun demikian ada barong landong Barong landong lainnya Itu bebas siapapun yang membuat Itu namanya kita kasih nama Barong landong keluarga Seperti ada yang hijau ya Pemirsa dengan demikian berakhirlah Perjalanan kami dari kota Bungkulu Dan sekarang kita berada di halaman dari rumah pengasingan Bungkarno Dari tahun 1948 sampai 1942 Dan pemirsa sebelum kami undur diri Mari kita saksikan bersama Mengenai tayangan dari rumah pengasingan Bungkarno ini Akhirnya saya Yofi Widianto Dan saya Renita Sari Adrian Undur diri Cinta Budaya Cinta Indonesia Selama 4 tahun Bungkarno Bapak proklamator Indonesia Diasingkan di Bungkulu Rumah pengasingan presiden pertama Republik Indonesia ini Berada di jantung kota Bungkulu Memiliki halaman yang luas Dan sampai saat ini Masih terawat dengan baik Rumah ini menyimpan koleksi Ratusan buku milik Soekarno Selama dalam pengasingan di Bungkulu Meja kerja Tempat tidur Lukisan Dan masih ada beberapa koleksi lainnya Tidak lengkap rasanya Bila kita mengunjungi Bungkulu Tanpa mengunjungi tempat ini Salah satu tempat yang menjadi sejarah dalam kehidupan Bungkarno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!